Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di Gedung Geraha Paripurna DPRD, Kabupaten Setempat, Kamis 31 Oktober 2024 pagi. Mengawali sambutannya, PJ Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan, menyampaikan ucapan selamat kepada ketiga pimpinan DPRD yang telah disumpah menjadi pimpinan DPRD Barito Selatan definitif. Orang nomor satu di Pemkap Barsel ini juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara DPRD bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Barito Selatan. Dengan dilantiknya tiga pimpinan DPRD Barito Selatan saat ini, maka pemerintah daerah bersama DPRD dapat segera melakukan penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD tahun anggaran 2025, sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita hari ini telah menghadiri rapat pemerintah daerah dengan agenda perandang-undangan DPRD, pimpinan DPRD Kapten Barito Selatan. Kita diberikan batas waktu tenggat yaitu 30 November tahun berjalan. Jadi 30 November tahun 2024 sudah harus didapatkan persenjuan bersama terkait dengan RAPBD tahun berikutnya. Jadi ada waktu satu bulan berkenakan untuk kita melaksanakan penyusunan APBD ini. Tentu saja kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan anggaran DPRD atas dukungannya selama ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantengah yang telah berkenan anggaran tangan SK pimpinan sehingga bisa dilantik pada hari ini oleh penyusunannya oleh pengadilan Ketua Pernah Negeri. Di akhir sambutannya, BG Bupati Barsel juga kembali mengingatkan dan menghimbau agar masyarakat ikut mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dengan menyeluruhkan hak pilihnya masing-masing secara tertib dan demokratis, serta mendukung aparat keamanan dalam menjaga kondisivitas daerah. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimanteng Tengah, Pransai dimengabarkan. Kami lagi, satu, dua, tiga, jap.